Dari dimensi Ahadiyah ke puncak pengalaman Wahidiyah Tauhid, konsep dasar dalam Islam, membawa kita dalam perjalanan yang mendalam untuk memahami keesaan Allah SWT Ahadiyah, dimensi awal Tauhid yang mengajarkan kita bahwa Tuhan itu Esa, Mahagoib tetapi juga maha nyata Namun bagaimana kita dapat merasakan kehadirannya Inilah lima tanda bahwa dirimu telah berada di makom Wahidiyah yang akan sama-sama kita telusuri dalam video ini Simak baik-baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sang sejati Dari Ahadiyah ke Wahidiyah Yaitu perjalanan jiwa Pertama-tama, kita memasuki dimensi Ahadiyah Dimana Tuhan begitu koib dan tidak terjangkau Syekh Ibn Arobi Beliau menyebutnya sebagai Tuhan pada martabat Ahadiyah Dan pada level ini Kita menolak pantisme platop dan menegaskan Bahwa alam dan manusia bukan Tuhan Perjalanan dari Ahadiyah ke Wahidiyah Adalah perjalanan jiwa yang butuh perjuangan ekstra Karena disini Karena disini Kita harus Menyembuhkan mentalitas diri kita Yang menjauhkan dari Allah pada level Ahadiyah Yaitu mencari figur tersempunyi Seperti seorang guru waliyah mursidah Adalah bagian dari Tauhid Wahidiyah Kedua Tauhid Wahidiyah Kedekatan yang dapat dirasakan Mengedepankan Tauhid Wahidiyah Membawa kita pada pemahaman Bahwa Allah mulai memperkenalkan dirinya Dan pada level ini Allah telah menerunkan sifat-sifatnya Seperti Asma'ul Husna Dari sini Dia bisa mengutus dirinya sendiri Menciptakan segala sesuatu Dan hadir dalam kehidupan nyata sehari-hari Bagaimana Dengan sifat-sifatnya tersebut Ia menggerakkan semua makhluknya Untuk saling berbagi satu sama lainnya Dan dari sini juga lah Realitas kenyataan diri Tuhan itu terungkap Sangat dekat Bahkan lebih dekat dari urat leher kita sendiri Dia bisa hadir mengaktualkan dirinya Termanifestasi pada makhluk-makhluknya Dan pada keadaan seperti ini Syekh Ibn Arabi menyebutnya Menyebutnya Tuhan pada martabat Wahdah Wahidiyah Dia hadir pada semua partikularitas setiap makhluknya Ketiga Tauhid kawas Puncak daripada perjalanan jiwa Tauhid kawas Tauhid kesupian Membimbing seluruh manusia Untuk mengenal Allah pada level terdekat Tauhid ini aplikatif Karena membawa manusia kembali Terintegrasi dengan Tuhannya Memahaminur Allah Adalah awal daripada Tauhid Wahidiyah ini Para nabi Dan juga para rasul Disebut sebagai Ruhullah dan Kalamullah Karena hubungan dekat mereka Dengan Tuhannya Mereka bukan Tuhan Tetapi utusan Tuhan Yang membawa Wahidiyahnya Dan menurut Tafsir Al-Jili Tentang kalimat Hua Di dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 Ia mengarahkan kepada dimensi Wahdah Wahidiyah Dari sang Ahad Kempat Meraih karomah Melalui Tauhid Wahidiyah Islam yang sempurna melibatkan keimanan Bahwa Tuhan itu Esa Ahad Sekaligus mampu Membawa serta wujud dia Dalam setiap aspek kehidupan Yang nyata Yaitu mencapai tingkatan tertinggi Daripada Wahidiyah Para nabi Dan juga para rasulnya Mereka memiliki mukjizat Secara alamiah Karena Tuhannya bisa diakses Setiap saat Namun bagi kita Manusia biasa Kita akan sulit merasakan Vibrasi langsung dari sisinya Mencapai Tauhid Wahidiyah Adalah perjalanan jiwa Perjalanan dari Ahadiyah Kepada Wahidiyah Melibatkan penyembuhan mentalitas Yang menjauhkan diri kita Dari Allah Menggapai Nurullah Adalah awal daripada Tauhid Wahidiyah ini Yang akan mengarahkan pada kesadaran Akan dimensi Wahidiyahnya Dan yang terakhir Berada dalam keesaan Tuhan Tauhid membuka pintu kedalaman Keesaan Tuhan Dari dimensi yang awal Yang goib Hingga mencapai punca pengalaman Yang menyatu dengan setiap aspek kehidupan Sebagaimana firmannya Bukan engkau yang melempar Ketika engkau melempar Tetapi akulah yang melempar Surat Al-Alfal Ayat 17 Kesadaran Sudah tidak seperti manusia kebanyakan Karena setiap saat Dirinya telah esak dengan Tuhannya Dalam hakum Tauhid Wahidiyah Itulah Lima tanda atau lima keadaannya Harus kita jalani Agar diri kita benar-benar merasakan Kedunggalan di dalam Tauhid Wahidiyah Esak Segala sifatnya Esak Segala asmanya Segala afalnya Dan juga Segala zatnya Jadi Teruslah menjalani perjalanan spiritual ini Untuk dapat merasakan keagungan Tuhan yang begitu dekat dan juga nyata Mudah-mudahan Video ini memberikan pencerahan dan inspirasi Untuk merasakan kedekatan dengan sang pencipta Sekianlah Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video berikutnya Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video berikutnya